Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-75. Selamat mendengarkan. Di hati pemuda itu berkecamuk suatu hal yang sulit untuk diputuskan, terlebih ini menyangkut masalah hati. Hao, desahnya, ia tidak menjawab pertanyaan dari Sari Kemuning, hingga membuat gadis itu geram. Kakang Senggani tidak mendengar pertanyaanku tadi, serunya agak keras. Heh, apa tadi yang kau katakan itu, Kemuning, tanya Raka Senggani lagi. Kakang melamun, ya, sahut Sari Kemuning, Senopati Pajang itu terdiam. Sudahlah Kemuning, jangan kau bebani Adi Senggani dengan pertanyaanmu itu. Mungkin ia tengah memikirkan yang telah terjadi di Demak atau di Pedukuhan Dalih, ucap Jabra Witangsa. Ia memang melihat bahwa Raka Senggani sepertinya tengah berpikir sesuatu yang mungkin dirinya sendiri yang tahu. Benar ucapanmu itu, Kakang Witangsa. Senggani sedang memikirkan keadaan pedukuhan kecil itu yang telah deserang oleh gerombolan rampok dari Gunung Botok yang dipimpin seorang yang bernama Kimangkudarno, ungkap Senopati Brasta Abipraya itu mengalihkan pembicaraan. Karena sesungguhnya ia tidak sedang memikirkan itu, tetapi untuk menutupi perasaannya ia mengatakan demikian. Jadi Kakang terlambat tiba di Kenanga karena tertahan oleh para perampok yang ada di pedukuhan Dali itu? Tanya Sari Kemuning, gadis itu tampak bersemangat. Ia menyuruh kekasihnya itu untuk bercerita apa yang telah terjadi di sana. Ah, tidak ada serunya, hanya cerita biasa saja, jawab Raka Senggani. Tidak mungkin Kakang tertahan di sana jika tidak bertemu lawan yang lumayan tinggi ilmunya, ujar Sari Kemuning lagi. Setinggi apapun ilmu seseorang pasti di atas langit masih ada langit, yang memiliki ilmu yang tinggi itu banyak tetapi yang mempergunakannya untuk menolong sesama itu yang masih perlu dipertanyakan. Semua hal yang kita lakukan ini, kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Halik, ucap Sang Senopati Pajang itu. Walaupun ia telah beralasan, tetap saja Sari Kemuning meminta kepadanya untuk menceritakan kisah yang terjadi di pedukuhan itu. Mau tidak mau Raka Senggani kemudian membeberkan apa yang telah dialaminya di rumah bekel pedukuhan Dali itu. Mereka mendengarkannya dengan semuanya terdiam, hanya terdengar suara Raka Senggani saja. Setelah berakhirnya cerita dari Senopati Pajang tersebut, Ki Demang Kedaung langsung berujar. Memang saat ini, saat Demang tengah sibuk berupaya membantu tanah Melayu agar dapat terbebas dari penjajah bangsa asing itu, di saat itu pula ada tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan untuk melancarkan niat jahatnya. Memang setiap perang yang terjadi pasti ada saja korban yang tidak berdosa yang jadi korban. Heh, kata Ki Demang Kedaung sambil menghela nafasnya. Ucapan dari Ki Demang Kedaung itu dibenarkan orang-orang yang berada di tempat itu. Sementara empat orang yang berasal dari Kenanga, merasakan ada beban berat yang dipikul oleh teman mereka sekaligus guru mereka itu. Sebagai seorang prajurit dan yang diandalkan oleh Kanjeng Adipati Pajang, tampaknya sang guru harus bekerja lebih keras lagi. Menjaga keamanan di Telatah Pajang pada khususnya dan di Santero Demang pada umumnya. Demikianlah Ki Demang. Oleh sebab itu, saya merasa sangat sulit untuk membagi waktu. Kanjeng Adipati hanya memberikan saya beristirahat cuma setengah purnama setelah tugas di Tanah Perdikan Mantiyasih selesai dan sepertinya ini akan segera berangkat lagi ke Lor guna membantukan Jeng Gusti Pangeran Sabrang Lor untuk mengusir bangsa asing itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak dapat memenuhi permintaan Ki Demang tersebut. Ungkap Raka Senggani. Tidak apa-apa. Ger, dengan mengirimkan muridmu saja ke sini untuk memberikan latihan kepada para pengawal kademangan ini, itu saja telah mengembirakan hati kami bukan begitu Ki Jagabaya. Balas Ki Demang ke daung lagi. Yang disebutkan, menganggukkan kepalanya, Ki Jagabaya memang menyetujui saran Demangnya itu karena para pengawal kademangan ke daung perlu peningkatan kemampuannya di mana saat ini keamanan wilayah Kerajaan Demang memang kurang aman, banyak terjadi perampokan dan penculikan. Sehingga setiap wilayah harus mampu mandiri menjaga wilayahnya masing-masing, tidak dapat mengharapkan terlalu banyak atau bergantung kepada kota Raja Demang saja. Hampir pagi barulah mereka beristirahat, dan keesokan harinya, setelah terang tanah, kelima sahabat itu pamit kembali ke Kenanga. Sebenarnya Demang ke daung masih ingin menahan mereka, tetapi ia pun mengakui sekembalinya dari Gunung Pandan, keempatnya belum kembali ke rumah mereka. Sehingga Demang ke daung tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya di hati Demang ke daung itu mengharapkan kehadiran mereka di kademangan ke daung lagi. Ingat ya, Ger, nanti kembali kemari lagi untuk memberikan pelajaran kepada para pengawal kademangan ini, ujar Demang ke daung. Mudah-mudahan Ki Demang nanti akan kembali lagi kemari, sahut raka senggani. Kami pamit, Ki Demang, ucap jati andara sambil menyalami Ki Demang dan Nyidemang, serta Savitri yang telah mereka selamatkan itu, akhirnya mereka meninggalkan kademangan ke daung kembali ke desa Kenanga. Jarak yang tidak jauh karena keduanya bertetangga, kali ini lima ekor kuda berjalan meninggalkan kademangan ke daung itu. Mereka menjalankan kudanya dengan perlahan sambil bercerita. Sari Kemuning mengambil posisi dekat dengan raka senggani. La menanyakan kepada kekasihnya itu apakah yang telah terjadi ketika berada di tanah perdikan mantiasih, Putri Kijagabaya itu masih penasaran tentang cerita pertarungan melawan kaum lelembut itu. Raka senggani hanya sekedarnya saja menjelaskan karena ia sendiri pun tidak dapat mengerti apa yang telah terjadi. Sehingga sulit untuk mengatakannya, Witangsa dan Andara dengan ditemani oleh Dewi Dwarani masih mempermasalahkan tentang permintaan dari demang ke daung. Apakah mereka berempat yang akan datang memberi pelatihan kepada para pengawal kademangan ke daung tersebut? Menurut Japrawi Tangsa mereka sebaiknya datang berempat saja agar lebih cepat. Jika hanya seorang diri tentu akan lama karena banyak yang akan dilatih menurut Putra Kijagabaya. Sementara menurut Dewi Dwarani, sebaiknya hanya dua orang saja yang akan datang ke kedawung. Dengan alasan, Kenanga pun masih memerlukan bimbingan, itu menurut Putri Ki Bekel. Jati Andara yang mendengarnya mengambil kesimpulan memang seharusnya menuruti saran dari adiknya itu, mereka hanya berdua saja datang ke kedawung. Tetapi Putra Ki Bekel itu mengatakan juga agar mereka meminta saran dari orang-orang tua mereka serta Raka Senggani. Masih menurut Jati Andara, bahwa Senopati Pajang itu masih ingin meningkatkan latihan mereka berempat. Dari mana kakang Andara tahu? Tanya Dewi Dwarani. Jati Andara tersenyum mendengar pertanyaan adiknya itu, karena sebenarnya ia hanya mengira-ngira saja. Karena Putra Ki Bekel itu masih berharap untuk dapat meningkatkan kemampuannya, terlebih ia pun tahu ada ilmu pamungkas yang dimiliki temannya itu yang belum diajarkan kepada mereka. Tentunya ia berharap dapat segera diturunkan kepada mereka. Heh, walaupun sekedar harapan tetapi setidaknya kami masih akan dapat anugerah itu, mudah-mudahan Adi Senggani mau menurunkan kepada kami. Kalaupun tidak, nanti kemuning yang akan berusaha memintakannya kepadanya, katanya dalam hati. Kelimanya tidak terasa telah memasuki wilayah desa Kenanga. Kemudian mereka langsung menuju ke rumahnya masing-masing. Sebelum berpisah, Sari Kemuning berseru kepada Raka Senggani. Kakang Senggani secepatnya datang ke rumah, tidak pake lama. Raka Senggani hanya menganggukkan kepalanya saja, tidak menjawab perkataan dari Sari Kemuning. Raka Senggani walau berat hati mengarahkan si Jangu menuju kediaman dari Ki Lamiran, pandai besi desa Kenanga. Ia terus membawanya masuk ke halaman rumah Ki Lamiran itu. Turun dari kudanya, ia langsung menuju ke pintu yang dalam keadaan tertutup. Heh, apakah Ki Lamiran tidak sedang berada di rumah? Katanya dalam hati. La mengucapkan salam tetapi tidak ada jawaban. didorongnya daun pintu itu dan Raka Senggani langsung masuk ke dalam, sesampainya di dalam tetap juga tidak bertemu dengan orang yang dicarinya itu. Apakah ia sedang berada di Pategalan? Tanya Raka Senggani sendiri. Ia pun keluar setelah menutup pintu itu kembali. Dengan menunggangi si Jangu, senopati pajang tersebut menuju Pategalan miliknya. Memang hari masih belum terlalu panas. Ketika sampai di tanah Pategalan itu, dilihatnya Ki Lamiran tengah mencangkul tanah. Pandai besi itu akan bertanam singkong. Mendengar adanya ringkikan kuda pandai besi itu menghentikan kegiatan ia menoleh ke arah suara itu. Assalamualaikum, Ki, ucap Raka Senggani. Ia langsung melompat turun dari atas kudanya. Waalaikumsalam, apa kabarmu, Ger, tanyanya pada Raka Senggani. Baik, Ki, bagaimana keadaan Aki sendiri? Tanyanya kepada orang tua itu. Baik, baik, Aki dalam keadaan baik, jawab Ki Lamiran. Sambil menyalami dan memeluk orang tua itu, Maringer, kita duduk di gubuk saja, ajak Ki Lamiran lagi. Keduanya kemudian menuju gubuk yang dahulu merupakan rumahnya Mbok Rondo. Setelah bertanya keadaan, keduanya kemudian terlibat pembicaraan yang agak serius. Ki Lamiran menanyakan tentang surat yang telah dititipkan kepada jati Andara itu. Apakah Raka Senggani telah menerimanya dan bagaimana keputusan yang akan diambil oleh pemuda itu? Putra Raka Jaya itu mengatakan telah menerimanya, namun belum memutuskannya. Karena ia berpendapat, masalah ini adalah masalah hati, ia sulit untuk menerimanya namun juga berat untuk menolaknya. Yang dikhawatirkan pemuda itu tindakan yang akan diambil oleh Tara Rindayu selanjutnya, demikianlah kata Raka Senggani. Tetapi Kan Angger Senggani dapat mengatakan yang sejujurnya kepada Dan Rindayu serta keluarganya, sehingga masalah ini tidak akan berlarut-larut, ungkap Ki Lamiran. Raka Senggani hanya termenung mendengar ucapan orang tua yang sangat dihormatinya itu. La bingung harus bagaimana bersikap, apakah kelak tindakan yang diambilnya itu dapat memuaskan semua pihak termasuk dengan Tara Rindayu, sementara hatinya telah tertambat pada putri Ki Jagabaya itu. Heh, ia sampai menghela nafasnya, terasa sulit untuk mengambil sikap, terlebih orang yang dihadapinya itu, seorang yang berpengaruh di desa Kenanga. Tahukah Angger Senggani bahwa Dan Ayu telah meninggelakan rumahnya, dan sampai sekarang tidak diketahui nasibnya, ucap Ki Lamiran. Benarkah hal itu Ki? Apakah juragan Tarya tidak tahu di mana ia berada? Tanya Raka Senggani penasaran, Ki Lamiran menggelengkan kepalanya, ia memandangi tanaman ketela rambatnya. Dari mulut juragan Tarya sendiri mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana putrinya itu berada, jawab Ki Lamiran. Kembali Raka Senggani berpikir akan nasib putri juragan Tarya tersebut, ia juga menanyakan kepada Ki Lamiran apakah dirinya bersalah jika menolaknya untuk dijadikan istri. Walaupun pada saat itu sang juragan telah mengadakan sayembara, bahwa siapa saja yang berhasil putrinya itu akan dinikahkan dengannya. Ki Lamiran juga tidak menyalahkan Raka Senggani, karena semuanya itu tergantung kepada dirinya. Yang diinginkan oleh orang tua itu adalah bahwa Senggani harus memutuskannya dengan mengatakannya kepada keluarga juragan Tarya itu. Sehingga keluarga itu tidak berharap kepadanya lagi, membuat Tara Rindayu dapat memilih jodohnya sendiri. Dirasakan oleh Senopati Pajang itu, ia tengah persimpangan yang sulit apalagi diketahui olehnya saat ini Tara Rindayu tidak lagi berada di desa Kenanga, ia merasa bersalah. Tanpa disadari keduanya, dua orang mendekati tempat itu. Kakang Senggani apakah telah makan? Tanya orang itu agak keras. Eh, kemuning dan duarani, Kakang belum makan. Pas sekali jika kalian berdua membawakan bekal untuk kami berdua. Bukan begitu Ki. Ucap Raka Senggani, orang tua itu hanya tersenyum saja. Lama Ki Lamiran melihat ke arah Putri Ki Jagabaya, Sari Kemuning. Memang ada perbedaan yang mencolok antara Putri Ki Jagabaya dengan Putri Juragantarya, Sari Kemuning seorang gadis yang penuh semangat dan suka bekerja keras. Beda dengan Tara Rindayu yang merupakan anak seorang kaya yang ada di desa itu. Pantaslah ia sulit untuk menolak Putri Ki Jagabaya ini. Selain wajahnya yang ayu, ia juga sangat memperhatikan Raka Senggani. Marilah kita makan Kakang Senggani. Bukankah saat ini telah tengah hari, sudah seharusnya kita makan agar dapat bekerja lagi? Ucap Sari Kemuning. Kata-kata yang membuliarkan lamunan Ki Lamiran, Mari Ki, sedari dari Kedaung Senggani belum makan, ajak Raka Senggani kepada Ki Lamiran. Silahkan, silahkan, memang saat ini sudah saatnya untuk mengisi bakul nasi ini, kata Ki Lamiran. Orang tua itu mengelus perutnya, setelah Sari Kemuning dan Dewi Duarani membuka bungkusan daun pisang itu, aroma yang keluar membuat selera makannya menguat. Sari Kemuning dan Dewi Duarani menyiapkan makan tersebut, dan selanjutnya mengajak kedua orang itu untuk makan. Memang makanan yang dibawa oleh keduanya biasa-biasa saja, tetapi dasar lagi lapar, dengan cepat keduanya menyantap makanan itu. Selesai makan, Sari Kemuning langsung menanyakan kepada Raka Senggani mengapa ia tidak datang ke rumah. Oleh Raka Senggani dijawab ia memerlukan untuk berbicara dengan Ki Lamiran tentang sesuatu hal, yang pada waktu itu Ki Lamiran telah berkirim surat kepadanya. Kang, Kemuning datang kemari ada keperluan denganmu, dan ini suatu yang sangat kami harapkan agar Kakang dapat meluluskannya, ujar Sari Kemuning. Apa itu Kemuning? Tanya Raka Senggani agak kaget. La mengira bahwa Putri Ki Jagabaya itu minta untuk segera dilamar. Ah, bertambah lagi ini masalah. Belumpun habis urusan dengan keluarga juragan Tarya itu, ini akan datang lagi masalah. Bukannya aku tidak siap namun saatnya saja yang belum tepat, batin Raka Senggani berkata. Ah, Kakang Senggani sekarang ini terlalu banyak melamun. Apakah Kakang punya masalah? Cerita pada Kemuning atau pada Rani pun boleh, ungkap Sari Kemuning. Raka Senggani menatap Putri Ki Jagabaya itu, ia kemudian berkata, Apa yang ingin Kemuning katakan? Katakanlah, jika Kakang memang sanggup memenuhinya tentu akan Kakang lakukan, kata Raka Senggani. La memang menutupi masalah yang dihadapinya, karena menyangkut dengan Putri Ki Jagabaya itu. Begini Kang, kami kan telah menerima ilmu dari Kakang Senggani, dan kami pun telah melihat hasilnya sendiri. Jadi kami meminta Kakang untuk dapat menurunkan ilmu Kakang itu, sehingga kami akan mampu bertarung dengan musuh yang berilmu tinggi. Kami berharap Kakang Senggani mau menurunkan ajian wajra geni itu, ungkap Sari Kemuning. Karena sebelum mereka berempat tiba di rumah, Jati Andara mengatakan hal itu kepada Sari Kemuning hingga Putri Ki Jagabaya itu langsung datang menemui Raka Senggani di Pategalan tersebut. Dada Senopati Pajang itu terasa disiram air dingin, ia telah menyangka yang bukan-bukan. Ternyata permintaan dari kekasihnya itu adalah sesuai dengan yang ada di pikirannya sendiri. Kakang pikir Kemuning akan mengatakan apa, tidak tahunya ingin memiliki ilmu wajra geni, tidak masalah Kemuning, mungkin tiga hari lagi kita dapat melakukannya setelah kalian melakukan puasa selama dua hari, jelas Raka Senggani. Jadi kami harus melakukan puasa, ya kang? Tanya Dewi Dwarani. Benar Rani, kalian harus melakukan puasa selama dua hari untuk tahap awal nanti baru selanjutnya beberapa hari lagi dan ini dapat kalian lakukan sendiri tanpa petunjukku, tetapi yang tahap awal kalian memang harus di bawah pengawasan Senggani, jelas Raka Senggani. Lah memang berniat untuk menurunkan ajian wajra geni itu kepada keempat temannya. Jangan lupa Kemuning dan Rani, mulai besok kalian sudah harus melakukan puasa, katakan juga kepada Kakang Witangsa dan Kakang Andara, agar Senggani dapat memberikan pengarahan kepada kalian berempat sekaligus, yang akan mempermudahnya, ungkap Raka Senggani. Kalian kan mengetahui bahwa keberadaan Senggani di kenanga ini tidak terlalu lama, jadi waktu yang sangat singkat ini harus dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, katanya lagi. Baik Kakang, nanti kami akan mengatakan hal ini kepada Kakang Witangsa dan Kakang Andara. Keduanya memang harus tahu, jawab Sari Kemuning. Yah secepatnya kalian katakan kepada mereka berdua, sehingga pada tiga hari yang akan datang kita telah dapat melakukannya, kata Raka Senggani lagi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Senopati Pajang itu, Sari Kemuning dan Dewi Duarani serta Merta pamit mereka akan menyampaikan berita itu kepada kakak-kakaknya. Setelah kepergian dua orang perempuan itu, Raka Senggani dan Kila Miran berbincang lagi. Kila Miran menanyakan tentang hal yang telah menimpa anak angkatnya itu, kabar dari Manti Yasih membuat heboh desa Kenanga, tentang kemampuan dari Raka Senggani yang harus bertarung dengan penguasa alam lelembut. Banyak orang yang kurang mempercayai hal itu. Senopati Pajang, Senopati Brasta Abi Praya mengatakan kepada Kila Miran, bahwa ia pun tidak mempercayainya, karena ia merasa hanya sebentar saja melakukan pertarungan itu, walau banyak yang menyebutkan ia telah bertarung selama satu purnama penuh. Pandai besi itu mendengarkan penuturan itu dengan memperhatikan Raka Senggani, ia merasa bahwa Karunia yang maha kuasa saat ini memang tercurah kepadanya. Gere, mungkin dirimu tidak menyadari bahwa saat ini telah memiliki sebuah ilmu yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain, kata Kila Miran. Ucapan orang tua itu setelah selesai mendengarkan kisah yang dituturkan oleh Raka Senggani. Dan pemuda itu memandangi wajah orang tua yang ada di dekatnya, ia merasa ada ucapan yang lain dari pandai besi desa Kenanga tersebut. Maksud Aki bagaimana? Apakah Senggani berkata bohong dengan cerita tadi? Tanya Raka Senggani, Heh, bukan, bukan, Angger jangan salah mengerti. Maksud Kila Miran bahwa Angger Senggani telah berhasil memiliki sebuah ilmu langka ketika berhasil bertarung di alam jin itu, jelas Kila Miran. Raka Senggani masih belum mengerti akan ucapan orang tua itu, apa yang dimaksudnya dengan sebuah ilmu langka, setelah bertarung dengan penguasa alam jin itu, batinnya. Sebenarnya begini Nger, karena dirimu telah berhasil memasuki alam jin itu dan bertarung di sana secara tidak Angger sadari, Angger Senggani telah dapat memiliki aji panglimunan alias dapat menghilang dan dapat masuk ke dalam alam jin. Sehingga jika Angger lakukan semacam laku, tentu ilmu itu akan semakin mapan di dirimu itu Nger, jelas Kila Miran. Raka Senggani terbengong mendengar ucapan dari Kila Miran itu, ia berpikir tadi orang tua itu tidak mempercayai ucapannya, hanya sekedar Ngayawara saja. Tetapi sebaliknya pandai besi desa Kenanga tersebut mengatakan sesuatu yang di luar nalarnya. Bukankah saat ini Angger Senggani dapat melihat kegiatan para lelembut? Tanya Kila Miran lagi, Benarki, beberapa kali Senggani melihat makhluk halus itu, dan umumnya mereka akan menjauh jika akan berpapasan denganku, jawab Raka Senggani. Itulah yang Aki maksud, jika Angger Senggani mau melakukan laku, tentu dengan mudahnya Angger Senggani dapat masuk ke alam mereka dan tidak akan terlihat secara kasat mata yang artinya dapat menghilang. Bukankah Aji Panglimunan saat ini cukup langga? Uraiki Lamiran lagi. Sebenarnya Aki Lamiran ini siapa? Sesungguhnya, mengapa dapat tahu tentang berbagai ilmu? Meskipun secara pribadi Senggani belum pernah melihat Aki bertarung, tetapi rasa-rasanya, Aki memiliki banyak ilmu dan ajian. Tanya Raka Senggani, orang tua itu tertawa mendengar ucapan anak angkatnya itu, ia sampai terpingkal-pingkal tertawanya. Rasanya ia belum pernah merasakan kelucuan seperti itu. Senopati Pajang itu terbengong melihat Kila Miran yang tertawa terpingkal-pingkal. Ia merasa tidak ada yang salah dari ucapannya itu. Apa yang lucu pikirnya? Setelah reda tertawa dari Kila Miran barulah orang tua itu berkata, maaf bukannya mengejekmu, Angger Senggani, tidak ada yang berani menertawakanmu saat ini. Mungkin cuma Aki saja, karena tidak mungkin Angger akan melepaskan Aji Wajra Geni itu kepada Aki, si orang tua ini, ucapnya. Setelah mengatur nafasnya, ia kemudian mengatakan bahwa seorang yang banyak tahu akan ilmu dan ajian itu belum tentu memiliki ilmu atau ajian yang banyak alias sakti seperti yang telah diucapkan oleh Senggani tadi. Ia juga mengatakan, jika dirinya memiliki banyak ilmu, tentu sewaktu terjadi serangan dari gerombolan rampok yang dipimpin Singolorok itu, ia akan tampil sebagai penyelamat. Mengapa harus minta bantuan pajang terlebih kota Raja Demak, itulah alasan yang disebutkan oleh Ki Lamiran. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. selamat menikmati.